Sama-sama berlabel tim nasional, Iwin, ya? Betul. Saan sini satu dari 5 atau 6 wasit FIFA yang kita miliki di Indonesia. Ya. Jadi kita rakan itu dia bisa memilih dengan baik. Sementara ini bagian line-up dari Barito. Ada tiga pergantian dari Bani Laga sebelumnya, salah satu dari Tersija. Di mana Dewa, Aditya Putra Dewa, antar MPSM, juga dari Sikipora dan juga Ngazad Nurzaidan yang dimiliki sebagai starter kali ini. Dengan formasi 433. Tiga, Tio Tanoma ini akan menjadi jangkar permainan di lapangan tengah. Sementara di depan ada Gustavo Tokantin yang sudah mencetak 2 gol dari 7 laganya. Yang sudah mencetak bersama Barito Putra. Sementara kita akan lihat bagaimana line-up lainnya yang akan diturunkan oleh Luis Mia. Di tubuh Persib Bandung, Ezra Walian. Sepertinya akan dimainkan, ya? Menggantikan Ciro yang kali ini berhalangan. Sementara David Da Silva dan juga Beckham di depan. Ditempatkan sebagai trio penyerang. Dan di belakang juga ada pergantian stopper ini. Sebelumnya Nick yang dimainkan. Kali ini Victor Iqbunevo. Betul. Tetap didamping oleh Satu dan juga Irianto. Di tengah Klok dan Deddy. Deddy ini menggantikan posisi Kambu Aya. Di posisi starter pada laga kali ini. Oke. Tanpa Ciro Alves tapi memang materi Persib memang ini harus diwaspadai. Karena kedalaman squad mereka salah satu yang terbaik di musim ini. Kita masih menunggu dulu. Sancilawita ini dia bersiap untuk kick off. Wabak yang pertama. Ezra Umpad robosan. Marco. Itu dia kecerdasan. Membuka ruang. Meng-create space pemirsa. Dan Umpad yang sangat baik tadi diberikan oleh Ezra Walian. Baik sekali. Woh. Umpad robosan. Sikap. Tiba-tiba saja ini membuktikan scanningnya. Mark Lok luar biasa. Iya, backup. Masih backup. Skill diperlihatkan tadi. Wah, balik lagi. Kompikasi. Dan gol biasa. Goal, 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 goal. Goal yang sangat beribu. Berikan semangatmu. Lagi-lagi. David, David, David Dasilva. Membuang versi padung. Unggul kali ini 1-0 atas Barito Putra. Pergerakan yang tidak disangka-sangka. Umpad yang manis dari Beckham Putra. Mampu diselesaikan dengan sempurna oleh David Dasilva. Pada akhirnya ya, kita lihat segitiga play yang sangat baik. Antara Beckham, Matur, dan juga David Dasilva. Disesaikan dengan tenangan yang sangat keras. Kumpahan kunci yang begitu brilian. Dari Beckham. Menambah torehan gol tentunya bagi David Dasilva. Menjadi 19 gol. Luar biasa. Luar biasa. Keras ini, Uke. Memang kalau dari beberapa momen sepertinya tinggal menunggu waktuin ya. Karena kombinasi persip itu seperti menghipnotis para pemain belakang. Barito hanya menonton. Renan Alves bersiap di sana. Kadang-kadang memang tergantung jarak juga ya, Uke. Iya, iya. Rizky Porra angkat bola. Maik O terlepas dan Dewa. Uuuuuh. Sangat baik ya. Ini dia. Oh, ini dia serangan balik. Oh, ini dia. Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Tenja? Ini kartu merah. Apa yang dilakukan oleh Tenja, Pak Kualam? Ya, betul. Uuuuuh. Sangat disayangkan, Pemirsa. Sangat disayangkan. Ya, seperti tadi saya katakan, Nenya. Perbedaan tidak besar. Karena permainan counter-to-counter ini sangat beresiko dan dinamis sekali ya. Ada momen di mana tim terlihat akan bisa memuasai permainan. Tapi di momen yang bersamaan, mereka sleep. Akhirnya mereka yang berbalik, menjadi tim yang merugi ya. Ini merugi persibinya sekarang. Kita cepat sekali. Cek dulu bagaimana memang Gustavo mendapatkan sebuah umpang. Iya. Iya lah, ini jelas. Dia terbang dengan tangannya. Tapi kita perlu pahami juga ya. Memang ini keputusan berat yang mau tidak mau harus dihasil oleh seorang Udiagawang. Kita lihat bagaimana Baritik O bahwa memanfaatkan. Oh, paham, paham, paham. Tidak ada yang menjaga pemirsa. Pemirsa yang dimiliki oleh Baritok Putra untuk bisa menyambahkan kedudukan. Dan sementara ini 0-1 untuk kegulian versi Bandung. Jangan kemana-mana kami akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Keluar bola rupanya Rizky Fora kali ini. Rizky Fora. Kita lihat Rizky Fora berikan lupa. Oh, berbahaya. Masih ada kita lihat pemirsa. Bagas. Bagas cover. Sayang sekali. Gustavo ini tujuh. Baik sekali. Ada Ferdianca kali ini. Kembali lagi kepada Gustavo. Gustavo bersih-bersih angkat bola. Dan berbahaya. Angkat bola. Oh, bangkit-bangkit langga tapi kesinggapan refleks dari Reki masih mampu menepis bola tadi. Oh, masih bisa rupanya. Luar biasa Renan. Baik lagi kita lihat. Oh, masuk ke dalam kali ini. Kirimkan sebuah upan. Baik banget. Oh, Reki. Reki Rahai. Luar biasa Reki. Renan melebar ke sisi kanan. Kita lihat lagi Rizky Fora. Angkat bola kembali. Renan Alves pemirsa. Sudah sempat tadi kita bahas. Bagaimana momen yang satu ini tidak pernah terpaku pada posisi bakunya sebagai center back. Tapi dia juga sering maju. Apalagi ketika timnya tertinggal. Dan ketika mencublah pemain. Renan Alves. Mampu lagi penambah puni-puni golnya. Menjadi enam center back yang satu ini. Menjadi top scorer sementara dari Barito Putra. Ya, fantastis ya. Kita lihat bagaimana pengaruh yang sangat besar. Renan silpa terhadap Barito Putra. Bukan saja untuk mempertahankan wilayahnya. Tapi juga untuk membantu. Menambah gol. Tapi juga memenangkan duel-duel di udara. Dan kali ini dia menunjukkan ya. Tampak pentingnya peran. Juga umpan yang terukur dari Rizky Fora ya. Datang di saat yang tepat. Reki maju bermaksud untuk melakukan halauan. Di udara tapi kalah duel. Dan akhirnya sekarang situasi berimbang. Game on. Ya. Apa ada kesalahan antesipasi dari Reki tadi ya, Yuki? Iya, betul ya. Reki sebenarnya niatnya bagus ya. Dia maju karena dia menganggap bahwa akan kalah duel. Pemain belakang dari Persib. Tiga lawan, 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 tiga lawan. Bahaya! Oh! Apa yang terjadi? Hampir tadinya. Nganis. Kembali lagi Dewa. Dewa. Melebar lagi kali ini. Rizky Fora ini tuju. Rizky Fora pemirsa kita lihat. Angkat bola kembali. Gustavo! Tidak disangka-sangka memirsa, Gustavo akhirnya mampu mencetak gol keunggulan untuk Barito Putra. Luar biasa, satu sentuhan sambil terbang tadi Gustavo melakukan semua heading yang tidak bisa dijangkau oleh Reki. Tari di Barito Putra Unggul 2-1. Ya, luar biasa ya bagaimana Gustavo ya. Dengan badannya yang mungil. Tapi insting golnya luar biasa. Dia melihat ada momen yang bisa dimanfaatkan juga kembali ya. Kita berikan apresiasi kepada Rizky Fora. Dia berikan umpan begitu terkukur ke arah dua lawan, satuin. Kita lihat ada Aditya juga di sana Dewa juga mengganggu. Dan Gustavo gagal juga bisa dihentikan dengan segulanya. Gol ketiga dari Gustavo. Menjukan bagaimana pentingnya peran dia. Dan kedatangannya diri Barito pada putaran kebua itu. Gol yang sangat baik tadi pemirsa. Kita lihat bagaimana juga crossing yang luar biasa. Lagi-lagi crossing yang dilepaskan oleh Rizky Fora. Yes, betul ya. Dan Alves dan selesai sudut pertandingan. Barito Putra berhasil mengalahkan Persib Paduk. Pekan ke-27 ini. Dengan skor 2-1. Dua gol dicetak semuanya di babak yang kedua tadi. Ya. Dua-satu pemirsa. harmony. fills cuentat. Pekan ke pemirsa. Dua-satu pemirsa-amu. Dua-satu pemirsa. Terima kasih.